Intro Pemirsa drama kasus penganiayaan Kristalino David Ozora Oleh Mario Dandi Satrio memasuki babak baru Setelah rekonstruksi penganiayaan David Glar Mantan pacar Mario berindisial APA alias Amanda Melaporkan Mario Kepolda Metro J atas dugaan pencemaran nama baik Amanda tidak terima dituding sebagai pembisik pertama Mario Soal perbuatan tidak menyenangkan David ke AG Sementara itu AG yang berusaha mencari perlindungan ke LPSK Malah tidak mendapatkan balasan yang diinginkan LPSK menolak memberikan perlindungan ke AG Beragam jurus dikeluarkan untuk menyelamatkan diri masing-masing Saling tuding antara orang dekat pun tidak terelakkan Inilah kontroversi selengkapnya dari teman jadi lawan Bersama saya Zylvia Iskadar Proses rekonstruksi ini kita mencari keidentikan Dari berbagai alat bukti yang ada Baik dari keterangan saksi, keterangan tersangka Kemudian dari digital forensik yang kita peroleh Baik dari HP maupun CCTV Ada 4 saksi lagi yang belum kita periksa Dalam rangka memperkuat Jadi sekali lagi dalam rangka memperkuat Unsur daripada perencanaan para tersangka ini Yang dalam waktu dekat kita akan periksa Dalam sidang mahkamah pimpinan LPSK Kemudian LPSK memutuskan untuk menolak permohonan yang diajukan oleh AG Dengan alasan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai terlindung LPSK Bersama saya sudah hadir Lipa orang narasumber di studio Di sebelah kanan saya Yang pertama adalah penasihat hukum dari AG Manggata Toding Halo Bang Anta selamat malam Kemudian ada juga ahli psikologi forensik Mas Reza Indragiri Selanjutnya di sebelah kiri saya Adalah penasihat hukum dari Shane Happy SP Sihombi Pak Happy selamat malam Kemudian juga ada penasihat hukum dari David Yaitu Melissa Anggrini Pak Melisa selamat malam Dan juga ada wakil ketua LPSK Pak Edwin Partogi Selamat datang Pak Edwin Dan Pak Persa kami informasikan bahwa sebetulnya kami juga telah mengundang Penasihat hukum dari APA alias Amanda Yaitu Sumantab Simorangkim Sempat konfirmasi untuk hadir tapi akhirnya batal Dan kami juga masih menunggu kehadiran dari penasihat hukum Mario Yaitu Basri untuk bergabung melalui Zoom Bapak dan Ibu sekalian sebelum kita mulai ada informasi terbaru yang kita peroleh hari ini Yaitu APA alias Amanda yang selama ini dikenal sebagai mantan pacarnya Mario Akhirnya malah melaporkan Mario, Shane dan juga AG ke polisi Ada apa? Kita simak dulu pernyataannya berikut ini Emang biasa temenan biasa sih Memang udah sejak putus juga udah bener-bener kayak temenan biasa Gak ada yang kayak hubungan spesial atau apa, aku gak ada sih Berarti AG itu masih sering dibawa Mario juga gak waktu nengot bareng sama Amanda? Enggak Aku kurang... Karena ada komunitas ya? Enggak tahu dia Emang belum pernah ketemu yang bayang sama Mario? Belum Nah, jika mungkin atau pernah diceritakan oleh Mario begitu? Enggak sih, enggak Karena ini sudah terlalu tuduhan-tuduhan yang menyudutkan daripada Amanda dan sudah kita lihat ya kemana-mana Untuk itu kami sebagai kuasa hukum menggunakan upaya hukum, hak hukum dari APA, Amanda untuk melaporkan yang dilakukan oleh MDS melalui kuasa hukumnya dan kawan-kawan Oke, Bang Atta, saya ke Anda dulu Pernasihat hukum dari AG AG ini atau Amanda tadi itu kan dituding Sebagai pembisik pertama Mario, katanya si Amanda inilah yang membisiki Mario, ada dugaan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan David Ke AG Pertanyaan saya, memangnya AG sama Amanda ini saling kenal? Ya, pertama APA ini, atau dia sudah menyebutkan namanya sendiri Amanda melalui kuasa hukumnya, memang Kenal, maksudnya saling tahu dengan AG, karena bagaimanapun Mario adalah mantannya Amanda dan Amanda ini punya adik namanya Anne, saya belum bisa sebut namanya yang memang berteman dengan ananda korban David Adik Amanda berteman dengan David? Ya, jadi mereka kenal lah pasti, kalau kenal Oke, kalau kenal iya Ya Pertanyaan berikutnya, betul tidak? AG, entah dari AG, entah dari David bercerita ke Amanda, kemudian Amanda kemudian bercerita kepada Mario Ya, jadi yang kami sampaikan, yang kami perlu tegaskan bahwa kami menyampaikan apa yang ada di BAP pastinya Dan apa yang ada di alat-alat bukti yang kami bisa lihat Jadi, nama APA ini juga pertama kali munculkan oleh penyidik Dan kami merepetisi untuk melakukan pembelaan kepada klien kami Jadi, jangan sampai framing di media sudah menyatakan bahwa ini hal itu diberitahu oleh klien kami Jadi, kami harus meluruskan Mbak pastinya Oke, yang benar versi klien Anda bagaimana? Ya, memang itu diberitahukan oleh APA Mbak Jadi, itu clear sih, kami sangat pedih untuk itu Terserah kalau dia mau bikin laporan, tapi Jadi, Amanda yang mengadu kepada Mario Oh, pasti Mbak Amanda yang menjadi pebisik pertama Dari mana Amanda tahu kalau misalnya ada perbuatan tidak menyenangkan dari si David kepada AG? Ini Mbak yang selalu kami hindari sebenarnya membahas ini Karena bagaimanapun, itu porsinya nanti penyidik Ada satu keterangan dari saksi lain yang belum diambil Tapi, kami sudah sampaikan bahwa memang Amanda ini mendapat informasi dari mohon maaf Ananda korban David sendiri Betulkah itu, Mbak Melisa? Itu tentu tidak benar Dari berapa waktu yang lalu, kita juga sudah buka HP-nya anak korban David Di mana tidak ada anak korban ini yang menyampaikan kepada APA Dan tadi seperti rekan sampaikan, yang pertama kali menyebut adalah penyidik Lalu rekan yang merepetisi Itu di luar nalar kita juga Bagaimana mungkin penyidik bisa menyebutkan nama tanpa disampaikan oleh para pelaku Nah, tetapi terkait dengan APA ini Saya sih melihatnya adalah Siapa yang pertama kali menyampaikan tentang APA Maka harusnya dia bisa menyelesaikan apa yang dia sampaikan itu Tetapi, dari chat yang kita lihat, dari HP-nya David Pernyataan yang terkait dengan APA, mungkin dari adiknya yang N tadi Itu bukan terkait perbuatan tidak menyenangkannya anak korban D Tetapi perbuatan-perbuatan yang lain Mungkin silakan rekan nanti yang menjelaskan dalam persidangan Karena sampai hari ini anak korban D juga belum bisa sadar Kami hanya bisa melihat dari HP yang kemudian sudah kami serahkan kepada penyidik Kalau dari chat kelihatan ada komunikasi antara David ke Amanda Jadi kalau terkait dengan anak korban D Kemudian ada adiknya N Apakah dia dapat dari adiknya N atau yang lain Just bukan yang pertama kali dari anak korban D Seperti itu Memang ada chat konfirmasi Makanya saya bisa sampaikan bukan dari anak korban D Karena anak korban D posisinya hanya menjawab Dan bisa saya pastikan itu bukan terkait dengan perbuatan tidak baik dari anak korban D Oke, begini saya nanggapin sedikit Nah, sekaligus ya pengata Bukankah secara awam saya merasa agak konyol ya Kalau misalnya David melakukan perbuatan tidak menyenangkan Tapi David bercerita kepada Amanda Tidakkah ini merugikan dirinya sendiri Jadi kami sekali lagi menyampaikan apa yang kami dengar dari kesaksian klien kami Dan kami lihat di chat Mbak Kami sekali lagi kami melihat alat bukti yang bisa kami akses Dan secara legal kami akses Kami lihat ada chat antara Ananda dan klien kami Memang ada nama itu tersebut Mbak Jadi balik lagi ini kami rasa nanti biar di penyidikan saja Kami tidak perlu untuk membuktikan itu disini Karena ini sudah akan berlanjut Dan rekan Melisa juga sudah sampaikan tadi Kita nanti buktikan di persidangan saja Oke, dibuktikan di persidangan Tapi Mbak Melisa saya ingin tanya Sejauh ini dugaan dari pihak Anda Provokator utamanya Biang keroknya itu yang mana? Yang cewek yang APA atau cewek yang AG? Jadi kalau dari kami sendiri dari awal sudah fokus kepada siapa Yang masuk ke dalam ruang-ruang perencanaan sampai kejadian penganiayaan Tidak lagi kami melihat siapa yang memprovokasi Siapa yang memberi informasi Tetapi faktanya adalah siapa orang-orang pelaku-pelaku Yang terlibat dalam proses perencanaan Memberikan fasilitas Memberi tahu lokasinya Anak korban di lalu ikut di dalam proses penganiayaan Kita sudah fokus ke sana Kita tidak lagi melihat siapa yang memberikan informasi ini dan itu Tapi dalam rekonstruksi sebenarnya banyak hal yang bisa kita lihat ya Terdapat banyak juga kebohongan-kebohongan para pelaku ini Dimana mereka menyampaikan oh ada pelecehan Tetapi dari reka adegan yang kemarin kita saksikan Pada saat rekonstruksi Tidak ada kata-kata konfirmasi terkait adanya pelecehan itu Dari letukan-letukan kata-kata dari para pelaku tidak ada Logikanya ketika orang dilecehkan atau ada perbuatan yang tidak baik Pasti dia mengkonfirmasi ketika melakukan persekusi dan lain-lainnya pada saat kejadian Tetapi yang ada hanya kalimat-kalimat arogansi Lo berani gak sama gue? Lo berani gak sama gue? Hanya itu Tidak ada kata-kata pelecehan lo ngapain ini? Lo kok berani memperlakukan ini seperti ini kan? Gak ada Sehingga kita melihat pelecehan itu Perbuatan tidak baik itu tuh hanya sebagai tameng Hanya sebagai pemenaran Bahwa yang dilakukan pada saat penganenyaan yang dialami oleh anak korban D ini Hanya bentuk arogansi seseorang ini Mbak Melisa selama ini yang disebut dengan perbuatan tidak menyenangkan oleh David kepada AG Apakah sama dengan pelecehan yang disebutkan itu? Atau ini perbuatan yang berbeda lagi tapi tidak menyenangkan juga? Dari awal kita tidak pernah tahu ya Yang dimaksud oleh kuasa hukum itu perbuatan tidak menyenangkan atau pelecehan yang dilakukan oleh anak korban D seperti apa Tetapi dari chat yang kita lihat Tidak ada perbuatan-perbuatan yang Yang mengaitkan dengan APA Lalu kemudian itu menjadi Suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh anak korban D gak ada Ada tidak itu Bang Atas? Betulnya perbuatan tidak menyenangkan itu Terima kasih Mbak Jadi balik lagi ini karena juga terkait dengan klien kami Mbak pastinya Dan dia juga anak dan dia perempuan Jadi biarkan ini kita buktikan di pengadilan aja Dan untuk yang kami sampaikan pasti semua ada dasarnya Ijin juga Mbak sebenarnya waktu direkonstruksi Kan balik lagi rekonstruksi itu kan memang ada yang di-capture Diambil adegannya Dan tidak semua kalimat-kalimat kemarin sebenarnya dikeluarkan Jelas ada di BAP dan saya yakin juga di BAP Ananda Shen juga nanti muncul beberapa perkataan-perkataan dari Tersangka M Tapi balik lagi Mbak kami benar-benar Perkataan yang mana maksudnya? Terkait dengan tindakan itu Mbak Terkait dengan tindakan yang memicu ini Karena lucu juga Mbak ketika nanti Mario datang Tidak punya alasan untuk ada yang harus dia konfirmasi Jadi balik lagi kami selalu menghindari untuk membahas ini Karena nanti itu biar di ruang pembuktian Karena ini ada hak dari anak AG ini yang harus kami jaga Dan kalau ditarik lagi kemarin yang sering ngomong soal ini Awalnya kan pihak kuasa hukum dari Mario sendiri Yang bahwa ada informasi dari APA Jadi kami harus menyampaikan juga Mengkonfirmasi karena hal itu memang yang sebenarnya disampaikan juga oleh klien kami di BAP Sekarang saya ingin dengar dari versinya Shane Pak Happy Karena bukan hanya Mario dan AG yang dilaporkan Amanda Ke polisi atas dungan penceparan nama baik Juga klien Anda Klien Anda ini apa hubungannya lagi dengan Amanda Dan kenapa sampai dilaporkan dungan penceparan nama baik Tapi boleh kita bahas nanti ya Pemirsa Kepiakan Jeddah Terbeda Lo kontroversi akan kembali Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pemirsa tadi kami tampilkan ya bagaimana alur saling tuding antar tersangka Pak Happy Klien Anda Shane juga ikut dilaporkan Amanda ke polisi tadi Apakah Shane ini mendukung pernyataan Mario bahwa Amanda itu adalah pembisik pertama Soal yang akhirnya mengakibatkan semua ini Ya sebelum saya menyampaikan catatan saya soal ini Mbak Sylvie Kami perlu menyampaikan dalam kesempatan ini bahwa Banyak informasi-informasi penyampaian kepada saya Bahwa saya ditanya oleh beberapa teman Pak Happy ini menangani kasus yang besar Ini Shane ini adalah klien sama dipersamakan dengan Mario Karena Mario itu orang tuanya itu setiap ketika kita ketahui juga dia pejabat pajak Jadi perlu kami sampaikan bahwa kami menangani perkara ini adalah secara prodeo Karena Shane ini adalah lower class Orang tuanya juga sampai sekarang pengangguran Dan beberapa tiga tahun yang lalu juga sudah kehilangan ibunya Karena ibunya juga dalam masa beberapa tahun itu masa perawatan oleh bapaknya Baik Jadi kami perlu menyengarkan ini Bahwa kami dalam menangani perkara ini adalah kami dalam terhimpun dalam namanya Tim Borsa Sirumonggo Siomong Kami bisa bersimpati akan hal itu Pak Happy Tapi balik lagi ke pertanyaan saya Ini saya dudukkan ya Oke apa hubungannya Yang kedua bahwa dalam konteks dengan anak saudari apa ini Sepanjang fakta-fakta dari BAP Baik dia sebagai Shane sebagai saksi maupun tersangka Dia tidak mengetahui siapakah apa ini Jadi tidak mengetahui tentang itu Jadi yang Shane ini hanya terbatas Bahwa kejadian sebelum tanggal 20 malam itu Bahwa dia diajak dan dipaksa oleh Mario Ya ini perlu saya temukan kan Oke Jadi si Mario ini dengan sosoknya dia Yang memang sudah dikenalkan oleh temannya si Shane ini Bahwa dia adalah sosok yang bisa menekan orang Jadi Shane tertekan sama Mario? Ya jelas itu Oke Jadi maka itu pada saat si Mario itu menelpon si Shane Pada jam 5 kurang lebih jam 5 sore Itu sebelum terjadi kejadian yang tanggal yang malam itu Bahwa si Mario ini menelpon beberapa kali Dan sudah ditolak oleh si Shane Si Shane bilang saya mau istirahat Terus si Mario ini bilang Kamu kalau dia bilang lagi motor saya rusak kata si Shane Oh kamu naik ini aja naik TJ aja Si Shane bilang TJ saya juga kosong Kalau gitu kamu saya kasih gojek Dia bilang saya gak mau Oke Eh tiba-tiba Dia datang Bawa Rubicon itu Ke rumahnya Kekontrakan dari Karena sampai sekarang Bapaknya si Shane ini masih ngontrak Oke Dua minggu yang lalu Pak Happy Kami sudah mendengar cerita ini sebetulnya Nah pertanyaan saya sebetulnya adalah Berarti kan tadi ada yang menyampaikan dua hal Shane tidak mengenal Amanda Gitu ya Kemudian yang kedua intinya Shane terpaksalah Mengikuti apa yang disampaikan oleh Mario Betul Mas Reza Anda membaca gelagat ini adalah gelagat Untuk mengklarifikasi versi masing-masing Atau ini gelagat untuk sudah mencari keselamatan Untuk cari selamat masing-masing Makanya saling lempar Soalnya adalah tidak terlalu kemungkinan Para pihak ini akan berstatus ganda satu sama lain Yaitu menjadi saksi Sekarang terus menjadi terdakwa Jadi kemungkinan bahwa keterangan yang mereka sampaikan Ada misi kepentingan masing-masing Itu sangat masuk akal Tinggal lagi kemudian bisa dipastikan di proses hukum nanti Mana yang true confession Mana yang sungguh-sungguh keterangan yang asli Mana pula yang false confession Tapi yang menggelisahkan bagi saya Mbak Zulfia Di segmen sebelumnya Ada narasi bahwa AG tampaknya sudah mengalami perbuatan tidak menyenangkan Yang dispesifikan menjadi pelecehan Apakah ini yang dimaksud sebagai pelecehan seksual? Kalau iya, maka boleh jadi akan ada persoalan hukum tambahan Yang secara serta-merta harus diinvestigasi oleh pekepolisian Karena pelecehan seksual, andaikan itu pelecehan seksual Dalam kurung kekerasan seksual bukan merupakan diri keaduan Dan saya kurang bersepakat dengan Bang Atta Ketika mengatakan tunggu saja sampai di ruang persidangan Oh saya sudah setuju Karena ini merupakan persoalan berbeda Dengan kata lain, kekerasan seksual Yang sudah kita anggap sebagai kejahatan luar biasa itu Juga harus disikapi secara penuh inisiatif oleh pihak kepolisian Tanpa menunggu ada laporan sama sekali Konsekuensi berikutnya apa? Kalau memang AG ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum Spesifiknya anak yang berkonflik dengan hukum Plus anak yang menjadi korban kekerasan seksual Maka sudah barang tentu kepada AG ini harus diberikan Dua jenis perlindungan khusus secara sekaligus Tanpa harus mengajukan permohonan ke LPSK Negara sudah harus langsung hadir Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya Memberikan perlindungan khusus itu Karena itulah saya katakan Tidak bisa menunggu sampai penyidikan Dengan catatan, perlindungan itu bisa diberikan Kalau memang AG mengaku dia adalah korban Kekerasan seksual Tetapi terkait dengan status AG sebagai anak yang berkonflik dengan hukum Serta merta dia harus mendapatkan perlindungan khusus Oke, mumpung Anda sudah menyinggung soal perlindungan Seharusnya AG bisa mendapatkan perlindungan Apa yang menyebabkan LPSK akhirnya tidak memberikan perlindungan kepada AG? Pak Edwin Ya pertama dalam konteks status hukum AG sudah dinyatakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum Artinya kan kalau dalam bahasa umum itu pelaku Kalau korban anak korban Kalau saksi anak saksi Kalau yang pelakunya anak yang berkonflik dengan hukum Nah tentu itu klasifikasi subjek hukum yang tidak masuk dalam subjek hukum perlindungan Karena yang masuk dalam subjek hukum perlindungan itu adalah Saksi, korban, pelapor, ahli Dan satu lagi saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator Jadi kalau konteksnya pelaku baru bisa mendapatkan perlindungan kalau menjadi JC Betul, kalau menjadi JC AG bisa jadi JC gak Pak? Sejauh ini kan kita melihat bahwa pengungkapan perkara ini kan tidak dari diantara pelaku Pengungkapan perkara ini kan memang sejak awal Karena ada laporan polisi yang disampaikan oleh NR dan termasuk sekuriti disitu Yang kemudian polisi datang Pengungkapannya dari penyidik? Dari awal, dari ketika di TKP Jadi bukan karena peran salah satu pelaku untuk mengungkapan perkara Karena banyak juga yang bertanya kan Pak Edwin Kok ada kesan seolah-olah LPSK pilih kasih? Misalnya kita bandingkan dengan kasus Richard Eliezer Sama-sama pelaku tapi kenapa si AG tidak bisa mendapatkan perlindungan? Mungkin karena masyarakat belum mengerti konteksnya seperti apa? Kejelasannya tadi seperti itu ya Pak? Betul, ketika kasus Durian III pengungkapan perkara itu dari Richard Tapi untuk kasus ini pengungkapan perkara itu bukan dari pelaku Karena memang langsung datang kemudian polisi kemudian juga diamankan mereka terpasuk udaraannya Jadi sejak awal sudah ketahuan dan bukan mereka yang mengungkapkan tentang bagaimana perbuatan itu terjadi Oke, jadi secara administratif saja itu sudah tidak memenuhi syarat ya? Betul Sempat masuk memeriksa AG? Bertanya dengan AG? Tidak, tapi saya mengamati ketika rekonstruksi ya Kan setidaknya dalam beberapa pemberitaan saja sudah terlihat ya Pertama, bahwa AG yang membantu untuk kemudian bertemu dengan D dengan alasan kartu pelajar Kartu pelajar itu kan yang menjadi kemudian cara untuk bisa bertemu dengan korban D Kedua, kita tidak melihat ada upaya AG untuk melarai, mencegah Kemudian ketiga, kita juga melihat bahwa AG termasuk yang membantu atau melakukan perekaman Yang keempat, AG tidak menunjukkan kesungguhan setidaknya yang dalam rekonstruksi untuk membantu korban Jadi kan ada permintaan dari N agar AG memberikan pahaknya agar menjadi tumpuan Tapi AG tidak melakukan itu Boleh, Mas Reza boleh ditanggapi ya termasuk nanti Bang Atta nanti 4 hal yang disampaikan oleh LPSK Apa jawaban dari Bang Atta selaku penasaran hukum dari AG? Kita akan jeda terbenar untuk mengikuti Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat Tetaplah di Kontroversi Bang Atta tadi sudah dijelaskan oleh LPSK alasan LPSK tidak memberikan perlindungan kepada AG Anda bisa terima itu? Ya, kita menghormati itu pasti Bang Cuma memang ada beberapa hal yang kami harapkan LPSK bisa lebih menggali Terutama untuk tadi Bang Edwin bilang Tidak ada inisiatif dari AG untuk membuka fakta sebenarnya Di awal itu dari BAP di Polsek ke Polres akhirnya AG terbuka untuk menyampaikan apa kejadian sebenarnya kan Di situ perannya AG juga Dan untuk sisanya banyak yang teknis nanti kami gak bisa uraikan di sini Terkait perekaman juga sebenarnya sudah clear Bang Sebenarnya bukan AG berniat berekam dan untuk niat bantu korban juga ya Itu memang debatable lagi Bang karena satu dan lain hal Tapi intinya kami menghormati perusahaan LPSK Tapi kenapa AG membutuhkan perlindungan LPSK? Awalnya itu masih pada saat saksi kita ajukan Jadi tanggal 28 Februari Dan statusnya masih saksi Jadi kita waktu itu kepada siapapun yang menjadi hak anak ini kita ajukan Jadi termasuk LPSK, KPAI Karena waktu di KPAI, KPAI merekomendasikan juga Tolong sampaikan juga ke LPSK terkait anak ini Jadi kami melakukan hal-hal yang menjadi hak anak ini Pada saat menjadi saksi sudah meminta perlindungan kepada LPSK Kenapa pada saat saksi tidak juga memberikan perlindungan kepada AG, Pak Edwin? Kan masih proses permohonan Jadi 28 Februari kami bertemu AG Satu hari kemudian, tanggal 1 Maret Ya kan? Di kantor di Pores Jadi kami sudah interview, sudah bertemu AG Dan kemudian juga mendalami informasi lainnya termasuk dari penyidik dan saksi lainnya Termasuk juga sampai dengan proses rekonstruksi kita melihat bagaimana Oke Dalam proses interview atau assessment awal Tidak meyakinkan LPSK bahwa AG ini membutuhkan perlindungan atau pantas mendapatkan perlindungan? Ya saya rasa memang seperti pada waktu itu belum terbuka semua Masih ada yang ditutupi? Masih ditutupi Mas Reza, sudah tepatkah langkah LPSK? Sudah tepat, tidak ada persoalan dengan itu Tetapi agar tidak ada kerancuan Kita harus jernihkan yang namanya perlindungan itu Kita harus bedakan antara perlindungan dari LPSK Oke lah yang sekarang tidak akan diberikan kepada AG Tapi jangan lupa Ada perlindungan khusus Sebagaimana tercantum dalam undang-undang perlindungan anak Ada 16 bentuk perlindungan khusus yang serta-merta harus diberikan kepada AG Sebagaimana juga harus diberikan kepada David Nah untuk mendapatkan perlindungan khusus yang tercantum dalam undang-undang perlindungan anak ini Sama sekali tidak harus mengajukan permohonan ke siapapun termasuk LPSK Dan ini unik Kalau misalnya penasihat hukum AG pernah melapor ke KPAI Kemudian KPAI merekomendasikan atau menyarankan jangan lupa lapor LPSK Menurut saya respon juga tidak tepat Kenapa tidak tepat? Kalau KPAI baca secara seksama Perlindungan khusus yang dimaksud situ Adalah kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan kepada siapa? Secara berurutan adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya LPSK di mana? Lembaga negara lainnya Alhasil KPAI jangan kemudian merekomendasikan untuk lapor LPSK Tapi justru KPAI harus membantu, mengawasi Bahkan mengingatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Untuk sesegera mungkin memberikan perlindungan khusus kepada AG Dan juga kepada AG Jadi kami dalam putusan itu pertama menolak Kedua merekomendasikan Pendampingan kepada AG oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Karena memang itu seperti yang sampaikan Mbak Reja itu benar Jadi undang-undang memang memandatkan negara untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum Itu dirasa lebih tepat ya Pak Edwin ya? Sudah Dan itu Mbak Sejak Awal koreksi tapi sudah membicarakan hal itu Oke Sekarang saya ingin masuk ke rekonstruksi Karena dalam rekonstruksi itu ternyata dari 37 adegan kemudian berkembang menjadi 40 adegan Mbak Melisa dulu Adakah sejauh pengamatan Anda adegan rekonstruksi yang tidak sesuai dengan versi Anda? Atau versi dari pihak David? Ya karena kita hanya mengacu dari bukti video yang beredar di masyarakat Kita lihat sudah tergambarkan ya Dan dari 40 reka adegan yang dilakukan oleh para pelaku ini Selesai dilakoni ya semua rekonstruksi Tapi ada beberapa hal yang kita soroti terkait reka adegan di rekonstruksi Banyak sekali tidak konsisten keterangan dari pihaknya anak berkonflik hukum AG ini Baik dari yang disampaikan melalui kakaknya maupun yang disampaikan melalui kuasa hukum Yang pertama terkait dengan siapa yang pertama kali datang ke lokasi Untuk memastikan anak korban ini dia datang sendiri kepada anak korban Ketika rekonstruksi kita jelas melihat ternyata anak berkonflik hukum AG yang pertama kali Kedua terkait dengan rekaman Dari awal kuasa hukum tegas mau menolak terkait tidak ikut merekam Ternyata dalam rekonstruksi kita lihat dia ikut merekam Dan yang paling lagi fatal ketika dia merekam ketika video itu berpindah dari tangannya Tersangka S kepada tangannya AG tidak berpindah angle-nya Kalau mereka tidak satu frame dalam melakukan penganyian itu terhadap David Frame-nya pasti angle-nya pasti berubah Tetapi angle itu tidak berubah sama sekali Itu kemudian AG ini adalah yang benar-benar berupaya dalam proses menempatkan dan membawa Si tersangka MDS bertemu dengan anak korban D Itu satu Yang kedua terkait pada saat rekonstruksi penganyian yang dilakukan oleh tersangka Mario Pertanyaan saya sederhana sekali kepada kuasa hukum Baik itu S ataupun MDS ataupun anak berkonflik hukum AG Kepada pada saat tersangka MDS ini melakukan penganyian Kalau lah itu bukan turut serta kalau lah itu bukan ikut memprovokasi apakah mereka ini tidak punya mata gitu ya karena ketika satu kali dilakukan tendangan baik itu anak korban D sudah jatuh begitu Saya keberatan itu dikatakan tunggu provokasi Karena jelas faktanya Klin kami ini si Sen ini itu hanya sebatas untuk merekam Jadi dia tidak ada kata-kata atau ujaran-ujaran pada saat momen itu Mungkin Rekan Happy tidak mendengar karena waktu rekonstruksi ada kata-kata pada saat mau dilakukan free kick itu tersangka S menyampaikan Dan enak nih main bola Gimana tuh Pak? Enak nih main bola MDS menyampaikan begitu Apakah itu bukan kata-kata provokasi? Sebentar bisa dijawab dulu Pak Happy Pengetahuan saya di BAP tidak ada seperti itu Jadi yang ada adalah bahwa pada saat sudah dilakukan oleh si Mario tanpa ada asutan provokasi dari klin kami Memang di dalam BAPnya dia mengatakan memang ditanya itu jadi memang dia ada mengucapkan bahwa selebrasi itu kayak Spree kick? Bukan bukan selebrasi selebrasi itu kayak Ronaldo gitu Siu? Iya Ronaldo Jadi ketendangan Ronaldo itu Tapi kalau soal pre-kick itu juga jelas Dalam BAP saya ikut mendampingi Ya di samping teman saya kita gantian mendampingi Tidak ada kata-kata yang mengucapkan pre-kick itu Itu juga sudah saya komplain pada Rekan kepada dir-dir pada saat itu Bahwa klin kami tidak ada pernah mengatakan pre-kick itu Yang ngatain free kick siapa? Jelas menurut klin kami adalah si Mario Mario bilang sebaliknya Kalau kita lihat dari video yang ada ya Sebenarnya saya akan minta dikonfrontirnya Ada dalam menamanya hukum acara di kuap itu ada konfrontir Sambil kita melihat digital forensiknya Saya setuju itu Dan diperbesar itu loh Dari rekonstruksi Itu hanya terkait free kick terkait den enak main bola nih Itu enggak sama sekali dibanta oleh tersangka es Dan bagi anda Bisa kita bayangkan bagaimana Bisa kita bayangkan bagaimana Maksudnya apa berarti Kalau den enak nih main bola Tapi kalau pun ada Itu bagian provokasi pasti Dan juga berarti siya dalam tekanan ya Seperti yang kata Pak Happy tadi Kalau provokasi itu itu harus kalimat perintah Kalimat aktif Halo Bung kamu bunuh dia Itu baru namanya provokatif Menghasut Provokator itu kan orang yang menghasut Provokasi itu adalah Cara seseorang itu untuk menghasut Menyampaikan Dan juga bukan Ini pengertian saya Sebagai kita baca literatur bahasa Indonesia Jadi kalau yang namanya orang menghasut itu Adalah kalimat perintah Baik Pak Happy ini pasti akan perdebatannya Lama nih Kalau kita bilang provokasi atau tidak Tapi tadi ada kalimat dari Mbak Melisa Terlepas mau diprovokasi atau tidak Kenapa orang yang sudah terkapar Sudah jelas itu ada korban Tidak ada yang menghentikan Termasuk Shane Inilah yang saya bilang itu Jadi Ini Shane ini berada di waktu yang tidak tepat Dan kalau kita mau mengatakan dia Nasibnya gitu Dia sebenarnya kan sudah menolak Untuk diajak oleh Dan sebenarnya dia diajak ke suatu tempat Di tempat lain di tersebut selatan Dia menolak itu Tapi entah bagaimana dengan akal Ataupun tipu daya Kut and kut Atau akal-akalan dari Mario Dia tiba-tiba datang Oke Saya rasa itu tidak relevan ya Karena pada saat kejadian rekonstruksi Maksud saya begini Sebelum penganyayaan Begini maksud saya Ini sekuriti sempat datang Mbak Sekuriti sempat datang pada saat masih di persekusi Pada saat disuruh sikap tobat Nah tetapi ketika Tersangka MDS ini berbohong Saya hanya Saya tamu dari rumah di seberang sana Yang lain hanya diam Lalu kemudian bisa hanya melanjutkan lagi Itu penganyayaan Gimana Kita mengurutkan begini Begini ya Apa namanya itu Alurnya Alurnya itu Bahwa Pada saat mereka itu Di dalam Di dalam mobil Ya setelah di dalam mobil itu Si Si Mario itu kan menceritakan Bahwa Bahwa dia Temannya dia Atau pacar dia Kalau istilahnya di BAP nya si Si Sen itu digituin Ya digituin Kamu marah gak Sen Ya saya marah lah Dia spontan Itu aja Tidak ada memprovokasi yang lain Tadi saya sudah bilang Terlepas di provokasi atau tidak Nanti bisa dibuktikan Tapi kenapa melihat yang sudah terkapar Tidak ada yang menghentikan Itu yang saya bilang Jadi ada Kalau istilah saya Dia ada ketaklukan mental Ketaklukan mental Jadi sosok Jadi dia Ada Sosoknya si Mario ini Membuat dia tidak berdaya Itu ya tidak berdaya Tidak tidak berdaya Jadi ada ketaklukan mental Di samping dia Dia tahu juga ketaklukan mental itu Tapi sosoknya ini Si Mario ini Selama pergaulan dia Beberapa saat itu Dia diceritakan Saya sering berantam Bebas Ketaklukan mental Tidak berdaya Bisa itu menjadi alasan Mas Reza Untuk tidak menolong Tidak menghentikan Perbuatan jahat Yang ada di depan matanya Dejavu dengan kasus Verdi Sambo dan Richard Elezer Bahwa siapapun Yang kemudian mengklaim Bahwa saya melakukan Atau tidak melakukan sesuatu Karena adanya perintah Atau larangan Dari pihak yang lebih superior Itu diistilahkan sebagai Superior Order Defense Tinggal diuji Ada tiga tahap pengujiannya Pertama harus dipastikan terlebih dahulu Ada secara nyata tidak Perintah ataupun larangan Perintah untuk memukul Atau larangan Untuk menolong Ada atau tidak Itu satu Kalau memang ada Masuk ke pengujian kedua Apakah Shane ini misalnya Punya tidak Kemampuan Kesiapan Keberanian Kesempatan Untuk menolak tekanan Atau larangan tersebut Kalau ternyata tidak ada Baru masuk ke pengujian ketiga Apa kira-kira Resiko yang akan dialami oleh Shane Konsekuensi negatif apa Yang akan dia derita Seandainya dia bersihukuh Untuk menolak tekanan Atau melawan Tersangka Mario Kalau ternyata konsekuensinya negatif Diperkirakan negatif Maka saya sudah Klaim Bahwa Shane melakukan itu Karena adanya tekanan Yang tidak bisa dielakkan Dan bisa mendatangkan resiko Yang sedemikian buruk Itu bisa diterima Tapi kalau ada Ya karena begini juga Mbak Sylvie Jadi si Shane ini adalah Orangnya polos Maka itu Waktu dia Rekonstruksi juga Ya kemarin itu juga Dia nangis Dia juga gak menyangka Gak menyangka ini mas Reza Dia waktu Dia gak menyangka Mengapa terjadi seperti ini Yang pada saat Tapi saya melihat emosinya Si Shane ini cukup bisa Karena dia bisa membantah ya Karena pada saat dia di mobil Pada saat di mobil Kamu nanti hanya mempedioko Oke Kamu nanti Kalau soal kondisi psikologi Pada saat kejadian itu Kan sekarang lagi diperiksa nih Shane dengan Mario lagi diperiksa Pak Happy Jadi kita nanti tunggu ya Seperti apa hasilnya Apakah itu bisa membuktikan Mel bahwa Shane ada dalam Kondisi psikologis Yang tidak bisa menolak Ketika kejadian itu terjadi atau tidak Nanti sedang diperiksa oleh Apsifor Nanti di segmen terakhir Bapak Ibu sekarang Saya akan berikan kesempatan lagi Terutama untuk Bang Atta Karena pasti sudah banyak catatannya ya Dari tadi AG sudah disebut ini itu Silahkan nanti ditanggapi Kita akan bahas lebih jauh Pemirsa Di segmen terakhir Tetaplah di kontroversi Bang Atta Tadi disebutkan oleh Mbak Melisa Ia melihat ada Inkonsistensi dari AG AG juga turut berperan Bisa dalam tarik kutip Aktif Dalam pengharian David Merekam dan sebagainya Jawaban dari Anda seperti apa? Jadi di Kita sama-sama Ahli hukum Jadi alat bukti itu ada banyak Pasti Ketika hanya di capture Dari chat Yang menggunakan HP Dari klien kami Memang Harus Kami buktikan lagi Memang ketika ini Pasalnya sudah Dikaitkan dengan 355 Akhirnya pada saat Last minute kami ditetapkan Jadi anak yang berkonflik Dengan hukum Dan dikaitkan dengan 56 Perbantuan Ya ini memang Penyidik Sudah melimpahkan ke kami Untuk buktikan di pengadilan Makanya Ketika chat itu Sepihak saja Dimunculkan Memang Kami harus menjelaskan Bahwa Kondisi ada Apa Relasi kuasa Macem-macem Mbak nanti Ininya Dan Bukti Keterangan di mobil Ini sudah mulai sinkron Saya dengar dari Bang Happy tadi Bahwa memang Di mobil Si Mario ini Memang sudah mulai Apa Ada bahasa-bahasa yang Ternyata Waktu Klien kami Tidak ada di mobil Menyampaikan ke Klien Abang Jadi menurut saya Itu biarkan dirana pengadilan Nanti Kami siap membuktikan Dan Chat itu Kami akan kaitkan Dengan alat bukti lain Pasti Chat yang mana sih ini Sebetulnya Chat yang itu loh Mbak yang tadi dibilang Katanya Klien kami yang menyuruh Turunkan Padahal itu HPnya lagi Dengan modus kartu pelajar ya HPnya lagi dipakai Sama Mario Kalau kartu pelajar itu Panjang lagi Mbak ceritanya Gak sampai sesi ini Nah cuma beberapa catatan Kami juga Harus meluruskan Walaupun Shane bukan klien kami Tapi Kami harus menyampaikan juga Yang benar Bahwa Di samping kami Tetap Mendoakan terus Ananda David Kami Kesian juga Kalau Ananda Shane ini Harus disudutkan dengan Keterangan sepihak Dari tersangka M Yang dipakai oleh penyidik Kesaat rekonstruksi Jadi Jangan sampai Tersangka Mario ini Maaf sekali lagi Tanpa mengesampingkan Kondisi Ananda David Menumbalkan Shane juga Dan kami yang sudah Selama ini ditumbalkan Sekarang Anda sudah merasa Ditumbalkan klien Anda? Ya Beberapa fakta Kayak awal-awal Dikasih keterangan Kami selfie Itu kan di rekonstruksi Tidak muncul akhirnya Dan beberapa banyak yang lain lagi Itu munculnya dari Mario? Nah Pada sesal di CCTV Iya pastinya Mbak Jadi di CCTV juga Terlihat Memang walaupun Tapi nanti pembuktian lah Yang pada sesal di CCTV Yang menghampiri duluan Memang Ananda AG Waktu sudah ada teriakan Dan lain-lain Jadi Mbak Silvi Kami juga kaitan dengan Saya jadi mempertanyakan nih Ada apa ini Dengan perubahan-perubahan Sangkaan kepada klien kami? Klaim kami juga Dipersamakan Sangkaannya kepada Mario Padahal dia hanya Kalau menurut saya Ya dengan fakta itu Dia hanya sebatas merekam Kalaupun dari Waktu di Polres Di Polsek Pasanggeran Klaim kami itu Disangkakan dengan Pasal 76C Oke lah Dia membiarkan Itu nanti akan kita uji Waktu itu kami sudah Memperlajari Oke kalau pembiaran Padahal juga pada saat Momen-momen terakhir Dikrekonstruksi Klaim kami itu juga Mendatangin itu Mendatangin si Mario Supaya jangan melakukan Pemukulan lagi Karena dia Tidak menyangka Bahwa si Mario itu Akan melakukan Melakukan seperti itu Jadi kami keberatan Sudah ada upaya ya Ya ada upaya Dia menghalangi Setelah tendangan Ya maka itu saya bilang Ada menit-menit terakhir Dia baru tersentrak Karena dia tidak menyangka Bahwa si Mario Akan melakukan seperti itu Oke Karena di mobil kan Hanya bertang Sen Kami Saya akan bicara aja Dengan David Baik Ya cuma minta maaf aja Oke Kamu hanya merekam aja Kamu tenang aja Begitu Jadi kami keberatan Kami keberatan ini Perubahan pasal-pasal ini Yang berlapis Oke Kepada klaim kami Bapak Elisa Ini pada keberatan Kenapa pasal 355 Menurut Anda sebetulnya Mereka pantas atau tidak? Sudah pantas Karena menurut saya Dalam pasal 355 Itu kan mencantumkan Terkait dengan Penganiayaan berat Dan kerencana Sementara kalau di Sebelumnya itu kan Tidak ada merumuskan Terkait dengan kerencana Kalau terkait dengan Pelindungan anak Kalau di 351 Memang ada rumusan Pasal Kalau mengakibatkan Luka berat Sekian Tetapi itu bukan Men serea Terkait dengan Penganiayaan berat Sementara Kalau kita lihat Dari kejadian rekonstruksi itu Bagaimana mereka sudah Melakukan perencanaan Terlebih dahulu Proses ingin merekam Lalu pemukulan Yang benar-benar Hanya fokus kepada Daerah kepala Itu sudah pasti Masuk ke Penganiayaan berat Terencana ya Menurut kami Sudah Tapi itu dilakukan Oleh si Mario Bukan kepada klien kami Klien kami itu hanya Dijuntuhkan Di pasal 56 Perbantuan Pembantuannya dalam hal apa Dia tidak ada Membantu untuk Merencanakan Itu fakta itu Tidak bisa terbantakan Dia tidak pernah ada Membantu untuk Merencanakan Membantu memukul Tidak ada Hanya dia berada pada Waktu yang tidak Tepat saja Dia ikut Dia Setelah dia Diakali Diakal-akali Ketika security Datang pertama kali Yang ngasih tahu Karena yang bertugas Sepertinya Ngecek lingkungan itu Kan tersangka S Lalu tersangka S Yang menyampaikan Berdiri dulu Oke Itu salah satu perannya Karena kita hanya Punya 3 menit Saya ingin berbagi Kepada Pak Edwin Dan juga Mas Reza Pak Edwin LPSK akhirnya memutuskan Memberikan Perlindungan kepada Dua saksi Ada saksi N dan R Termasuk pada D Termasuk kepada D Kenapa saksi N dan R Yang dinilai Justru berhak Untuk mendapatkan Tepat Untuk mendapatkan perlindungan Karena N adalah Orang yang pertama Menghentikan Aksi kekerasan Itu yang teriakannya Dan N dan R Adalah orang yang Secara aktif Menolong D Untuk segera Dibawa ke rumah sakit Dan menurut Kesaksian mereka Apakah Ada di antara Tiga pelaku ini Yang turut membantu David Yaitu Atas permintaan Dari N N meminta AG Untuk membantu David D Dengan menempatkan Pahanya sebagai bantal Yang menurut N Itu tidak dilakukan Karena diberikan Dalam tangannya Jadi N dan R Adalah saksi Yang punya Keterangan penting Untuk mengukah perkara ini Dan mereka juga Berupakan Tempat Dimana D Ketika itu Singgah Baik Terakhir Mas Reza Anda sempat mengatakan Bahwa Anda menduga Ini bukan karena Faktor emosional Kalau faktor emosional Maka mungkin itu Tidak terencana Tapi kalau ini Bukan emosional Apakah itu berarti Terencana Ya kemungkinannya Dua Ini kita bicara tentang Motif emosional Atau motif instrumental Kalau motif emosional Maka masuk akal Perbincangan tentang Keceburuan Sakit hati Dendam Dan seterusnya Tapi adakah kemungkinan Bahwa Maaf ini Jadi agak vulgar Kalimat saya Adakah kemungkinan Bahwa tersangka M Menjadikan tubuh David Itu laksana trofi Kalau itu Yang menjadi alasan Kenapa dia melakukan Perbuatan sedemikian keji Maka ini sesungguhnya Bukan motif emosional Melainkan motif instrumental Nah Kalau kita sudah bicara Tentang motif instrumental Maka kemungkinan Adanya perencanaan Semakin besar Di situ Tentu ini akan menjadi Episode yang cukup panjang Bapak Ibu sekalian Kita akan bahas Lebih jauh lagi Dalam kesempatan yang berikutnya Tapi terima kasih Sudah hadir bersama kami Di Kontroversi Pada malam hari ini Pada malam hari ini Masing-masing PH Punya versi masing-masing Tapi nanti Pasti Waktu juga yang akan Membuktikan siapa yang jujur Bapak Ibu sekalian Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi Saya Zylvia Iskandar Pamit ududuri Kita jumpa lagi Minggu depan Sampai jumpa